assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman halo untuk teman-teman yang lagi menyaksikan video ini di YouTube apa kabar semua udah lama aku nggak upload video di channel YouTube ini udah satu tahun ya karena aku gabung di YouTube tahun 2020 dan aku baru upload video di 2021 dan terakhir aku upload di tahun 2020 satu tahun aku nggak upload guys nggak bercanda Hai teman-teman yang baru gabung terima kasih banyak kalian udah subscribe channel YouTube ini terima kasih banyak kalian udah klik tombol like dan berkomentar positif di channel YouTube YouTube ini untuk teman-teman yang baru gabung aku pengen kenalan lagi mungkin teman-teman juga yang udah subscribe ada yang lupa sama aku karena tahun 2021 ini berat badan aku naikkan guys jadi kalian bisa lihat di frame pipi aku agak enggak sih enggak sekarang dari dulu juga udah gitu ya kan oke lanjut jadi ada beberapa macam keunikan di suku Batak sebenarnya enggak suku Batak aja sih suku-suku lainnya juga unik karena Indonesia ini kayakkan suku kayakkan kebudayaannya ya kan teman-teman nah malam ini pada kesempatan kali ini aku mau bahas dulu suku Batak next di next video next di next video ya gitu lah pokoknya di video yang lainnya nanti kita bahas suku-suku yang lain Oke kalian bisa request di komentar kalian mus kita bahas suka apa gitu kan atau kalian bisa DM aku di aku juga mau kasih tahu kalau sebenarnya username ig aku udah aku ganti bukan lagi viaulian kalian cari viaulian nggak ketemu yang sekarang udah aku ganti ke most lovely Vina kalian bisa langsung DM aku atau mau curhat atau ya berkirim-kirim pesan silahkan follow aku di Instagram oke baiklah jadi teman-teman yang pertama nih kita bahas ayo ayo let's go let's go let's go yang pertama mengenal keunikan yang ada di suku Batak satu ini Moon aku bersama Moon yang pertama yang pertama itu menikah dengan Pariban Pariban Halo Paribanku dimanapun kamu berada semoga kamu nonton video ini yang pertama adalah menikah dengan Pariban ada yang tau nggak sih Pariban itu apa Pariban itu dalam bahasa Indonesia artinya sepupu jadi artinya menikah dengan sepupu sebenarnya menikah dengan Pariban ini atau menikah dengan sepupu tidak hanya ada di suku Batak ya teman-teman melainkan mungkin juga ada dari suku-suku lain ya kan tapi kalau di suku Batak itu dikenal dengan istilah menikah dengan Pariban menikah dengan sepupu tapi disini nggak semua sepupu bisa dinikahin jadi ada yang seperti yang aku bilang tadi teman-teman menikah dengan Pariban ada yang yang diperbolehkan dan tidak ada juga yang tidak diperbolehkan tidak ada juga ada juga yang tidak diperbolehkan nah contohnya nih ya aku kan baru harahap ayahku marganya harahap punya kakak perempuan baru harahap menikah dengan suaminya marga seregar punya anak dan anaknya bermarga seregar aku si baru harahap boleh menikah dengan anak bau tadi karena anak bau tadi marganya seregar paham? nah yang tidak diperbolehkan jika aku baru harahap ayahku bermarga harahap dan mempunyai abang laki-laki yang bermarga harahap menikah dengan baru nasution memiliki anak bermarga harahap aku si baru harahap ingin menikah dengan anak ua yang bermarga harahap itu tidak boleh oke paham? seperti itu ya teman-teman pokoknya ya gitu lah intinya ya kalau ada yang salah boleh dikoreksi di bawah di kolom komentar oke lanjut yang kedua ada martarombo oke kalian mungkin gak asing dengan kata martarombo karena ada lagunya ya kan martarombo kami di jalan karena aku gak bisa nyanyi kalian cari aja lagunya lagu si itu loh yang diajaknya aku ke rumah dia makan daging kambing dengan sayur kol sayur kol ini tuh loh teman-teman oke kalian cari aja oke 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 karena aku gak bisa nyanyi nah martarombo artinya berkenalan berkenalan baik yang satu marga ataupun dengan marga yang lainnya dengan tujuan untuk memperarat hubungan persaudaraan pokoknya guys orang batak itu mau marga apapun kalau mereka udah ketemu sama-sama batak wah mantep kali bah itu udah rasa saudara banget pokoknya kalau kalian jumpa itu orang batak semua orang batak bertemu waduh gokil parah sih mantap rasa persaudaranya tuh gak usah diragukan lagi ya teman-teman jadi martarombo itu artinya berkenalan bercangkrama gitu loh baik mau satu marga ataupun dengan marga yang lainnya contohnya ya misalnya nih marga harahap ketemu sama marga harahap tuh itu mereka martarombo berkenalan gitu kan untuk memperarat hubungan atau marga siregar bertemu dengan marga rubis ketika bertemu di jalan mereka bertarombo gitu loh berkenalan ditanya ya kan misalnya nih eh abang abang orang batak kah? gitu kan misalnya ya kan iya marga apa bang? gitu baru apa? gitu loh jadi persaudara itu persaudaraan itu mantep banget kalau di suku batak hmmmm oke lanjut yang ketiga ada tuhhor tuhhor itu mahar ya jadi keunikannya kalau menikah orang batak gitu maharnya wajib dari laki-laki jadi semua biayanya itu dibiayai oleh laki-laki maksudnya itu maharnya gitu loh pure benar-benar dari laki-laki oke oke sama sih kayak kayak kita laki-laki mau ngelamar perempuan dikasih mahar berapa gitu loh jadi di batak gitu juga ada namanya bukan mahar tapi tuhhor oke 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 lanjut yang keempat ada mandokhata ini aku bersama mun tapi munnya aku gak kutunjukin ya ini bersama yang keempat ada mandokhata mandokhata itu artinya berkumpul berkumpul keluarga biasanya pada saat tahun-tahun baru menjelang pokoknya menjelang-menjelang hari-hari besar itu ada mandokhata dimana disini setiap keluarga berkumpul bercerita berapa ya bersosialisasi dan biasanya mandokhata ini pada umumnya ya itu untuk saling memaaf-maafkan gitu loh jadi gak gak cuman berkumpul bercerita doang saling memaafkan juga iya kan iya nih yang orang batak ada gak sih yang suka mandokhata pokoknya untuk acara-acara tertentu lah ya misalnya ada acara-acara besar gak harus ada acara besar sih pokoknya untuk berkumpul keluarga saling bercerita maaf-maafkan gitu loh bersosialisasi pokoknya untuk memperrat hubungan keluarga yang ada di rumah pokoknya keluarga besar gitu loh oke guys dan yang terakhir aku cuman cari sampe 5 yang terakhir itu ada mangulosi ayo kalian tau gak mangulosi mangulosi diambil dari kata ulos udah tau kan ulos itu apa ulos artinya kain ya ulos itu jenis kain nama kain ya teman-teman kain tradisional yang berasal dari suku batak nah mangulosi itu biasanya juga dipakai untuk acara-acara pernikahan kematian atau untuk anak-anak yang baru lahir itu di mangulosi untuk menikah juga tidak pokoknya menikah juga harus pakai mangulosi gak harus pakai sih pokoknya gitu lah ya ada tempat-tempatnya gitu dan aku pengen banget nanti kalau nikah mangulosi gitu loh hehehe ya pokoknya mangulosi itu gitu ya teman-teman dipakai untuk acara adat jadi itu tuh kainnya kalian bisa lihat video aku di video-video di video itu loh nanti aku kasih linknya di atas kalian bisa lihat kalau kalian belum tahu ulos itu apa dan ulos itu banyak banget jenis arti dan namanya ya karena ulos itu keren banget teman-teman ditenun dari tangan sendiri dari alat tradisional bukan dari mesin mungkin sekarang ada juga yang dari mesin pokoknya kain ulos itu kain terbaik seluruh kain pokoknya baik lah the best oke teman-teman jadi sekian dulu video yang aku sampaikan informasi yang bisa aku berikan semoga videonya bermanfaat karena udah larut malam banget dan aku baru bisa kasih 5 informasi keunikan yang ada di suku batak next aku bakal cari-cari lagi dan kita bakal bahas suku-suku yang lainnya oke oke jangan lupa untuk temenan sama aku di instagram instagramnya bukan violia lagi ya tapi most lovely vina kalian bisa follow aku disana kalian bisa DM kalian mau cerita mau curhat silahkan disana oke jangan lupa untuk klik tombol like komen dan subscribe terima kasih banyak udah nonton video ini sampai habis semoga hari-hari kalian bahagia terima kasih dan sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih